Kabupaten Samosir di Provinsi Sumatera Utara kerap disebut sebagai negeri indah kepingan surga. Tempat yang terletak di tengah Danau Toba ini menawarkan berbagai pengalaman unik kepada pengunjungnya. Seperti daya tarik huta Sialagan yang merupakan desa bersejarah peninggalan suku Batak Toba di mana di dalamnya berdiri rumah Bolon. Potensi wisata inilah yang dikagumi oleh delegasi W20 yang berkunjung pada Rabu 20 Juli. Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultong mengatakan potensi wisata Samosir sangat lengkap karena dikelilingi oleh air Danau Toba memiliki wilayah permukitan, air terjun serta tempat-tempat bersejarah dari suku Batak seperti huta Sialagan ini. Ia menilai kehadiran delegasi W20 Summit yang datang dari berbagai negara menjadi promosi wisata yang efektif, efisien, serta menjadi momentum kebangkitan wisata Pulau Samosir karena dapat menarik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Di hadapan delegasi Women's 20 Summit, Bupati Vandiko juga bercerita tentang peran wanita Samosir dan kesetaraan gender di daerahnya. Jadi tadi kita menceritakan bagaimana tentang huta Sialagan ini sendiri kemudian juga termasuk sedikit tadi saya bercerita mengenai asal-muasal dari Pulau Samosir ini berkat dari letusan Gunung Purba sekitar 74 ribu tahun yang lalu juga sekaligus karena ini tadi Women's 20 Summit, W20 Summit, saya juga menceritakan bagaimana tentang posisi wanita yang ada di Kabupaten Samosir mengenai kesetaraan gender dan lain sebagainya. Sementara itu Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Jimmy Panjaitan mengatakan setiap daerah di sekitar Danau Toba memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Oleh sebab itu, pembangunan wilayah Danau Toba harus dilakukan secara bersinergi dan terintegrasi agar saling dukung dan tidak tumpang tindih. Secara rutin, datang mensosialisasikan kepada masing-masing PMK. ITMP seperti ini. Jadi kita arah bangunannya, ya tadi Samosir harus ke sini, Baligian ke sana, Tarutung ke sana, supaya jangan saling tabrakan Pak gitu, tumpuk-tumpuk begitu. Jadi sehingga nanti kita bisa menjaga ciri khas-ciri khas masing-masing kawai itu sebut. Selain mengunjungi Huta Sialagan, para delegasi juga sempat melakukan penaburan benih ikan nila dan ikan mas yang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Samosir. Setelah Danau Toba ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, pemerintah Kabupaten Samosir secara konsisten membangun konsep wisata 3A, yaitu amenitas, aksesibilitas, dan atraksi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata yang diharapkan terus meningkat usai pandemi COVID-19 yang lebih terkendali. Dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kini Pak, kamera! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!